Terima kasih Terima kasih Kan kamu udah jalanin di industri fashion ini, industri kreatif plus fashion itu mungkin sekitar 4 tahunan, 5 tahun lah ya Apa yang terjadi di industri fashion kita saat ini? Lebih berkembang sih sebetulnya Karena banyak banget, dulu kan yang main fashion tuh hanya yang designer-designer yang sudah berumur, yang senior Sekarang tuh yang muda-muda udah mulai banyak banget brand-brand yang bermunculan yang udah berani untuk bertipad di fashion Tapi fashion itu kan termasuk, kalau saya nggak salah, itu termasuk salah satu industri kreatif yang paling high, paling cepat naiknya, paling banyak pemainnya Baru abis itu masuk ke, kalau nggak salah, bisnis F&B kalau saya nggak salah ya Jadi nomor satu itu fashion Kan persaingannya ketat banget Ketat banget Termasuk juga lekat gitu How you play? Gimana caranya bisa terus kembangin lekat sampai hari ini? Gimana caranya gue? Sebetulnya kalau misalnya dipikirin gimana caranya, bingung juga sih Cuman, ya emang selalu harus bikin koleksi baru, memperkenalkan ke media gitu-gitu Itu ya berjalan-jalan terus Terus misalnya ikutan kayak Jakarta Fashion Week, gitu-gitu tuh sangat berpengaruh sekali sih untuk brand Oke, terus ada ikutan apa di Jakarta Fashion Week? Terus, berapa ya? 2016 atau 2017 ikutan di London Fashion Week Karena waktu itu, lekat diajak dengan British Council untuk berkolaborasi dengan anak yang baru lulus fashion Oke Dari universitas di sana Nah, jadi waktu itu mereka dikirim ke Jakarta Residensi kayak tiga bulan Terus kita bikin satu kolaborasi, bikin satu koleksi untuk di Jakarta Fashion Week dan di London Fashion Week Keren ya? Seru sih Oke, jadi mereka bener-bener datang, belajar Bener-bener datang, belajar Apa yang spesial di momen itu? Kayak waktu itu kan, jadi waktu itu kita mengangkat cerita Indonesia Waktu itu apa ya Tapi ini maksudnya, murid-muridnya bule? Bule Bule semua Bule, jadi satu orang Oke Terus, menerapkan ceritanya itu kan biasanya lewat pattern ilustrasi gitu-gitu kan Jadi dia harus gambar Nah, menerapkan ke bajunya berarti mau pakai teknik apa nih? Ada batik, ada embroidery, mau print atau apa Jadi dia belajar itu, dia belajar embroidery, dia belajar nge-batik Waktu itu emang saya punya kenalan di Jakarta yang biasa untuk buka workshop nge-batik kan Jadi dia bener-bener belajar caranya mining to chanting gimana Dan akhirnya ya dia suka sih kebetulan Sampai sekarang masih kontak? Masih kontak Wow Jadi waktu itu saya ajak juga ke Baduy Dia biar tahu disana tuh kehidupannya seperti apa sih Ngelihat mereka menandunnya kayak gimana Oke, saya pertanyaan terakhir pengen nanya di sesi ini ya Baduy itu seperti apa? Itu yang pertama Atau Baduy itu dimana sih? Mungkin Power People gak ada yang tahu Baduy itu di Banten Oke Rangkas Bitung Oke Jadi bisa kayak lima jam dari Jakarta Berarti udah masuk ke kompleks Rangkas Bitung tuh udah ada sambutan segala macam Terus kayak ada kios-kios-kios Baduy nya Nah kita naruh mobil disitu Udah dari situ kita masuk ke dalam Jalan sekitar 40 menit atau 1 jam deh Terus bukit-bukit Saya gak expect Baduy nya tuh seperti apa sih Karena juga gak penang gak dapet gambaran apapun gitu kan Dan ternyata disitu asri banget Asri yang seperti apa? Bener-bener yang oke ditahan ya Tahan dulu, tahan dulu Jalanan perasaannya Jalanan perasaannya Bisa aja nih Mendy nih Tepuk tangan ke Mendy Oke Saya mau ajak kamu Power People ya Whatsapp di 089676892892 Sekali lagi di 089676892892 Mau nanya ke Mendy Apakah itu? Ya saya kasih waktu Saya kasih kesempatan Jadi jangan kemarin-marin Tetap bareng saya dan Mendy di Polotalk Inspira with yang untuk Selamat di trang kemermah Selamat menikmati Jangan kata Sama student Terima kasih.